Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari KWH meter merek Sansing Dan melalui KWH meter ini Kita bisa mengetahui berapa daya terakhir Berapa kali untuk meteran kita mati lampu atau trip Berapa KWH meter yang pernah kita masukkan Dan banyak lagi yang lainnya Sebenarnya kita begitu dimudahkan dengan meteran prabayar Karena kita bisa mengatur berapa untuk kebutuhan listrik kita Berapa yang harus kita beli Dan untuk meteran ini itu anti atau Anti Tidak pernah Apa ya Dan melalui KWH meter ini Itu juga kita bisa mengetahui Atau kita bisa Cek beberapa Kita bisa cek banyak hal Hanya melalui Kode-kode Atau hanya melalui angka-angka yang ada pada meteran Tapi sarannya tentu kita harus mengetahui Untuk kode-kode meteran Tersebut sama itu semua Dan untuk kali ini Kita akan berbagi Tentang meteran Sensing Langsung saja kita cek bagaimana cara mengetahui Beberapa macam dari meteran merek sensing elektrik Sahabat Youtube Dan untuk kode yang pertama Sahabat Youtube Itu ada cara mengetahui sisa pulsa Kita tekan Tiga Tujuh Enter Maka disini akan keluar Sisa pulsa atau sisa token Yang masih tersedia pada meteran Listrik kita Sahabat Youtube semua Dan untuk berikutnya Sahabat Youtube Kita cek Berapa tegangan yang ada pada meteran Yaitu dengan pencet 41 Enter Maka akan keluar Disini tertera 225 Vol Berarti Untuk tegangan listrik ini normal Karena Di atas 220 Untuk tegangan ini Sangat berpengaruh pada Tidak hemat atau enggaknya untuk listrik kita Sampai Youtube Karena ketika tegangan listrik kita turun Atau drop Otomatis untuk ampere akan naik Jadi untuk listrik menjadi boros Dan untuk Penyebab dari Tegangan yang Drop Itu ada beberapa macam Dan di video kami sudah Kami unggah tentang penyebab Ngedropnya Voltase Di Remeteran kita Dan untuk berikutnya Sahabat Youtube Kita akan Cek ampere Jadi berapa ampere Untuk listrik Di rumah kita Kita pencet 44 Enter Maka akan tertera Disini 0,1 Ampere Dan untuk berikutnya Sahabat Youtube Ternyata pada meteran listrik Kita juga bisa Ketahui Berapa token Yang telah terpakai Itu Memang Listrik ini listrik pintar Jadi bisa Apa saja itu bisa kita ketahui Termasuk Berapa token listrik Yang telah terpakai Caranya Itu dengan pencet 47 Enter Maka disini akan keluar Disini Tertera Pemakaian Pulsa Yang Terpakai Dan untuk berikutnya Kita juga bisa Ketahui Atau kita bisa Cek Berapa Token terakhir Yang kita masukkan Disini bisa kita Cek Yaitu Dengan Cara Kita Tekan 5 4 Enter Maka disini Akan keluar Ini Untuk Token Yang Terakhir Kita Masukkan Disini Tertera Memang Slogan Listrik pintar Ini tepat Untuk Metran Prabayar Ini Sahabat Youtube Dan yang Berikutnya Kita juga Bisa Cek Berapa KWH Yang kita Masukkan Itu Dengan Cara Kita Tekan 5 9 Enter Maka Akan Keluar KWH Terakhir Yang kita Masukkan Ini adalah KWH Terakhir Yang kita Masukkan Kemarin Tertera Disini Dan Yang berikutnya Sahabat Youtube Kita Juga Bisa Cek Berapa Kali Untuk Metran Kita Ini Trip Atau Mati Lampu Atau Jeglek Disini Bisa Kita Ketahui Karena Dengan Dengan Cara Pencet 6 9 Enter Dan disini Tertulis 9 kali Berarti 9 kali Metran Ini Telah Trip Atau Mati Mati Lampu Dan Untuk Berikutnya Sahabat Youtube Kita Juga Masih Bisa Mengetahui Berapa Nomor Seri KWH Meter Kita Melalui Angka Angka Ini Sahabat Youtube Yaitu Dengan Cara Kita Tekan 7 9 Eh Sorry 7 5 Enter Maka Kita Akan Mengetahui Nomor Seri Pada KWH Meter Disini Langsung Tertera Sama Persis Dengan Yang Ada Pada Meteran Karena Biasanya Pada Meteran Nomornya Akan Hilang Atau Gimana Kita Bisa Cek Melalui Ini Dan Untuk Berikutnya Sahabat Youtube Kita Bisa Juga Mengetahui Batas Alarm Ketika KWH Kita Sudah Mulai Berkurang Kita Dengan Pencet 79 Enter Maka Akan Keluar Batas Alarm Disini Tertera 5 KWH Ketika 5 KWH Untuk Alarm Ini Akan Berbunyi Dan Kita Juga Bisa Atur Kita Telah Unggah Untuk Cara Mengatur Alarm Pada KWH Meter Silahkan Untuk Sahabat Youtube Yang Berkenan Simak Saja Video Kami Tersebut Dan Untuk Berikutnya Sahabat Youtube Melalui Meteran Ini Kita Juga Bisa Cek Batas Daya Pada Listrik Kita Yaitu Dengan Cara Kita Pencet 07 Enter Maka Disini Akan Muncul Batas KWH Meter Yang Ada Pada Meteran Ini Sahabat Youtube Semua Untuk Informasi Kali Ini Terima Kasih Untuk Yang Telah Menyimak Dan Mohon Maaf Apabila Dalam Tentu Kata Kami Masih Banyak Kekurangan Terima Kasih Semuanya Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Puji-puji Channel Informasi Dan Solusi Sahabat Youtube Semua